Hai sahabat di channel di kesempatan ini saya akan sedikit membahas kembali sedang sebuah trek ada cara mengatasi bau tap oli ini yang dol ya ini bau tap olinya dol dolman ini kalau kita pasang ini langsung masuk ya langsung masuk benar-benar sudah super berdola ditol nah ini tanpa kita putar saya langsung langsung masuk nilis terpisah langsung taris begitu dol sekali ya Nah ah cara yang terbaik biasa bilangnya cara yang terbaik adalah kita melakukan senai atau tak pulang ya pada baut terat bautnya yang ada di bagian krengkis nah tetapi bagaimana jika teman-teman tidak mempunyai alat untuk melakukan secara terat atau membuat terat baru pada bagian krengkis agar ini dapat kembali posisinya bagus ya atau dengan mengganti baut yang lebih besar muda ininya di tap tapi ada satu hal atau satu trik yang bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah tanpa teman-teman harus merepot harus repot membawa ketukang bubut atau ketukang tap ataupun ke bengkel ya caranya cukup mudah yaitu hormon hanya perlu menyiapkan sebuah alat ajaib yaitu sebuah benang tapi langkah bagusnya jika teman-teman menggunakan benang nilon benang nilon karena benang nilon itu lebih lebih awet dan tentunya adalah ini ya ini adalah sebuah cairan yang paling sering saya pergunakan cairan ajaib ini sangat membantu sekali dalam saya bekerja ya tak apa jadinya jika cairan ajaib ini tidak pernah diperjual belikan ada tidak pernah ada ya itu pasti akan sangat krepotan kita dalam melakukan hal-hal tertentu yang memang misalkan memerlukan lem cepat kering dan cukup kuat seperti ini ya ini adalah lem G di tempat saya dan teman-teman yang lain kata-kata menyebutnya lem korea ya oke kita bersihkan dulu bagian daripada bautnya ini dari bekas-bekas oli karena biar nanti menjadi lebih lebih awet ya lebih awet nah ada juga teman-teman yang menggunakan pelat atau menggunakan sel tip ya itu udah sering juga saya coba dulu tetapi dari beberapa pengalaman yang saya miliki teman-teman bahwa ternyata menggunakan benang ini jauh lebih lebih kuat dan lebih awet serta lebih lebih mudah kita untuk melakukannya nah setelah bagian bautnya ini teman-teman bersihkan seperti ini lanjut kita ambil benang ya ini benang kita gulung di bagian bawah terlebih dahulu teman-teman jadi cara melakukannya ini di bagian bawah ya teman-teman jangan langsung ke bagian tengah nah ini kita gulung di bagian bawahnya dulu gulung seperti ini oke kita gulung secukupnya di bagian bawah jadi sebenarnya itu tidak usah terlalu banyak daripada karena itu juga nanti malah fungsinya itu tidak mau pasir ya kalau terlalu banyak ya kemudian setelah di bagian bawahnya sudah terlihat cukup cukup ada benang yang sudah di bagian sana terus kita ikuti alur deratnya ini teman-teman nah kita ikuti alur deratnya kita kasih benang juga nah ini mungkin per derat itu sekitar 2 gulungan nah atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman kalau pokoknya deratnya itu tidak terlalu tidak terlalu rusak-rusak amat ya bisa 1 gulungan cukup tapi kalau memang rusak cukup parah ya bisa 2 gulungan ataupun bisa 3 gulungan seperti itu nah seperti ini kita gulung ke bagian atas kita gulung langsung ke bagian bawah oke nah hasilnya seperti ini teman-teman hasilnya seperti ini nah selanjutnya langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah kita sekarang menambahkan ini ya lem di bagian sini nah ini kita tambahkan tujuannya adalah membuat benangnya ini menjadi keras keras jadi nanti begitu kita pasang dia tidak cepat menjadi terkelupak nah seperti ini kemudian sisa benangnya ini kita potong terus sisa benangnya kita potong dan kita tunggu kering teman-teman nah nanti setelah kering ini baru kita pasang nah seandainya teman-teman ini masih longgar ya masih longgar karena dia kurang keceng untuk deratnya teman-teman bisa tamakan kembali nah jadi kita kita cobanya bertahap biar nanti juga hasilnya nah cukup bagus ya ini kita tunggu kering setelah kering baru kita pasang ya jadi kalau umpamanya deratnya itu tidak terlalu para-para aman untuk gini masih ada grip-grip derat di bagian kering tanpa perlu mengasih tahanan di bagian bawah tapi umpamanya deratnya ini sudah terlalu bagian kering itu terlalu dull teman-teman juga dapat menambahkan plat penahan ya di bagian bawah plat penahan di bagian bawah untuk menahan dari kepala bautnya nih nah ini tujuannya untuk mencegah terjadi bautnya ini nanti kembali menjadi dia kenor ya pada saat teman-teman melalui jalan yang yang cukup bergelombang ada jalan yang besar oke saya akan coba teman-teman nah kalau sekarang ini tidak bisa dimasukkan ya karena sudah sudah ada sudah ada deratnya oke sekarang kita sudah bisa menggunakan kunci kunci dan ini terakhirnya sudah berfungsi kembali tapi ternyata ini masih masih longgar jadi kalau masih longgar seperti ini ini kan tidak bisa kencang ya tidak bisa kencang itu kita tambah lagi untuk benangnya ya biar nanti ini waktu kita kencangkan pakai kunci itu di bautnya ini benar-benar sudah bisa kencang ya kita lepas kembali kita bersihkan dan kita tambah benangnya nah setelah guluannya saya tambah benangnya teman-teman jadi saya akan mencoba kembali untuk memasang ya nah jadi walaupun tidak bisa kencang sekali teman-teman tetapi dia terasa serat ya dan tidak mudah jepol jadi seperti itu cara untuk mengatasinya teman-teman nah biar ini menjadi lebih kuat teman-teman itu bisa menggunakan begini ya nah ini bisa ditiru ya ini menggunakan kapas terim ya bekas kapas di sped atau kapas terim depan ya ini nanti dibalikin untuk menahan ya ini dilepas ditaruh pada ini ya pada bagian pedal ini untuk menahan ya jadi dia akan tertahan seperti ini kalau misalnya masalah yang saya tidak ingin yang jauh ini kan jauh ini tidak jauh ini tidak jauh ini tidak jauh ini di rumah tidak ada masyarakat masyarakat nah ini cuma disini ini masih ada satu kekurangan itu ini seharusnya dipotong loh ini jangan terlalu panjang tidak potong ini 65 oke oke kenapa saya potong ya biar diri berbenturan dengan ini ya jadi dia benar-benar menahan jadi pada baut tapnya jadi walaupun motor ini melalui jalan yang jelek atau jalan yang bergelombang atau ada getaran ya dia baut tapnya itu tidak akan menjadi cepat meriknor atau olinya menjadi remes kembali nah seperti itu caranya untuk mengatasi baut tap doll tap olinya yang doll atau bermasalah tanpa teman-teman harus melakukan tap ulang atau mengganti baut atau membawa ke tukang bubut jadi teman-teman dapat melakukan sendiri di rumah oke semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua dan kembali dari Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kebuatan Rabanan saya ebay channel mengucapkan terima kasih dan tentunya salam ebay channel selamat menikmati selamat menikmati